Halo Sobat Rotas, kembali lagi bersama FMTV. Seperti biasa, kami akan menunjukkan berita sepak bola spesial untuk Anda. Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate seputar klub kesayangan kita. Rampung cuci mata bareng pasangan, Lionel Messi langsung tancap gas latihan di PSG. PSG, kedatangan salah seorang pemain bintang mereka, Lionel Messi pada sesi latihan terbaru yang digelar tim, ini adalah kali pertama bagi Lionel Messi kembali berlatih bersama sekuat PSG setelah berlibur alias cuci mata. Sebagai mana diketahui, Messi dan pasangannya baru saja berlibur di wilayah pegunungan Alpen, Perancis. Mereka membawa serta anak-anak untuk ikut menikmati kesejukan wilayah tersebut. Kembalinya Lionel Messi ke PSG tentu menjadi angin segar bagi Les Parisien. Mereka bisa mempersiapkan sekuat terbaik untuk kembali berlaga di Liga Perancis. Ditambah lagi, jadwal PSG selanjutnya masih cukup lama. Klub arahan Christophe Galtier itu akan bertanding lagi pada Senin, 30 Januari 2023. Artinya, Messi masih punya sekira 4 hari lagi untuk segera menaikkan level kebugarannya. Pasalnya, tenaga dan skill sang Messi sangat dibutuhkan tim untuk pekan-pekan mendatang. Hal itu, lantaran PSG juga akan disambut jadwal Liga Champion yang cukup berat. Mereka akan menghadapi jawara Jerman, Bayer Munchen di babak 16 besar. Meski lega dengan kembalinya sang mega bintang, PSG masih dipusingkan dengan masalah lain. Masalah lain tersebut tak lain adalah kepastian kontraknya di Pardepruns. Masa depan Lionel Messi di PSG menjadi misteri setelah akhir-akhir ini muncul beberapa laporan yang berbeda. Ada laporan yang menyebutkan pembaruan kontrak Lionel Messi di PSG tidak begitu jelas. Hal itu dihembuskan oleh jurnalis Gerard Moreno melalui akun Twitter pribadinya. Sedangkan Fabrizio Romano mengabarkan bahwa La Pulga dan PSG tak menemui kendala berarti soal perpanjangan kontrak ini. Hanya tinggal menunggu waktu saja bagi kedua belah pihak menandatangani kesepakatan kerjasama baru. PSG dilema atas dua permintaan BAPE, minta Zinedine Zidane dan Bernardo Silva, Messi, angkat kaki. Paris Saint-Germain nampaknya dilema dengan dua permintaan bos kecil, Kylian BAPE. Ia menginginkan Zinedine Zidane menjadi pelatihnya. Tak hanya itu, Bernardo Silva juga diminta BAPE untuk bisa bergabung bersama PSG. Akankah dua sosok fenomenal ini bergabung dengan tim PSG? Sedangkan Lionel Messi dikabarkan ingin angkat kaki alias pergi dari klub asal Perancis itu. Untuk diketahui, PSG saat ini menjadi perhatian pasalnya memiliki deretan pesepak bola ternama di dalamnya. Di antaranya, Lionel Messi yang begitu bergembira atas pencapaiannya di Piala Dunia 2022. Lalu, Kylian BAPE yang sukses pula di Piala Dunia 2022, meski negaranya menjadi juara dua Piala Dunia 2022 melawan negara Argentina. Selain itu, ada pula Neymar. Lantas apa yang membuat PSG dilema? Kylian BAPE dilaporkan meminta manajemen PSG untuk mendatangkan satu pemain baru. Ia bahkan meresak PSG memburu pemain Manchester City, Bernardo Silva. Gayung bersambut, Les Parisien dilaporkan siap mendaratkan Silva ke Pardeprins. Namun, untuk mendaratkan Silva, PSG harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Tentunya, kelas Bernardo Silva bukan kaleng-kaleng. Ia adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Portugal yang bermain untuk tim Inggris Manchester City dan tim nasional Portugal sebagai gelandang. Kompatriat Cristiano Ronaldo itu disebut punya harga pasaran yang sangat tinggi. Menurut laporan transfer mark yang Silva punya, harga pasaran sebesar 80 juta euro atau setara 1,3 triliun. Harga yang memang pantas didapatkan oleh seorang pemain yang telah menjadi tulang punggung Manchester City dalam beberapa musim terakhir. Kylian Mbappe minta Zinedine Zidane latih PSG. Belum sepenuhnya, tetapi jalan Zinedine Zidane untuk melatih Juventus kian tertutup. Kylian Mbappe memang mengidolakan Zinedine Zidane. Bahkan, kabar mengatakan dia telah meminta petinggi PSG membujuk Zidane menjadi pelatih baru. Zidane kemungkinan tak tertarik melatih PSG. Media Inggris meyakini Zidane akan melatih Chelsea menggantikan Graham Potter. Nama Messi dibawa-bawa saat Galtier tunjuk Mbappe sebagai wakil kapten PSG. Pelatih Paris Saint-Germain, Christophe Galtier menunjuk kylian Mbappe sebagai wakil kapten tim tersebut. Keputusan Galtier menjadi sorotan. Pasalnya ada banyak sosok berpengaruh di sana. Salah satunya Lionel Messi. Namun sang arsitek merasa telah mempertimbangkan dengan matang. Kebetulan masa depan Messi di PSG masih penuh tanda tanya. Kontrak Lapulga di Les Paris Saint hingga Juni 2023. Tersisa beberapa bulan lagi. Kedua kubu belum mencapai kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Sementara Mbappe semakin bersinar di Par de Prince. Teranyar, pesepak bola 24 tahun itu mencetak 5 gol saat Les Paris Saint berjaya atas Pes de Kessel di Piala Perancis. Secara keseluruhan, Les Rocket belum unggul 7 gol tanpa balas. Setelah pertandingan tersebut, Galtier diminta menjelaskan kebijakannya. Menurutnya, hal tersebut sudah ia putuskan sebelum musim ini dimulai. Setelahnya, ia menyinggung kualitas Mbappe. Dia mencetak 56 gol dalam 1 tahun kalender. Dia salah satu striker kelas dunia, salah satu terbaik dunia. Kata juru taktik kelahiran Marcel ini, dikutip dari Daily Mail, Galtier menilai Mbappe terlahir sebagai juru gedor handal. Striker tersebut tak menyianyikan kelebihannya. Kualitas XAS Monaco itu terus meningkat hasil perpaduan bakat dan kerja keras dalam latihan. Kembali ke kebijakan sang arsitek terkait pemimpin di PSG, Mark Winos masih menjadi kapten utama klub tersebut. Selama ini, Presnel Kim Beppe sebagai wakilnya. Lewat Instagram, Kim Beppe mengaku tidak mengetahui keputusan klubnya secara langsung. Ia hanya mendengar pemberitaan itu dari media. Ia merasa perlu berbicara. Ini demi menghindari beredarnya informasi tak bertanggung jawab. Saya akan selalu menghormati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!